Baby Bas Hai, klik disini untuk subscribe Masalah apa yang akan kita selesaikan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Ayo kita mulai sekarang Pelindung, Badai datang Apa yang harus aku lakukan? Ayo kita belajar tentang keselamatan saat badai Tidak, badai akan datang Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku Cepat, masukkan buah-buahan ke dalam keranjang Hebat! Semua buah telah dipetik Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak robo Haha, semua cabang sudah dipotong Gunakan kayu untuk memperkuat pohon Semua pohon telah diperkuat Gali selokan Tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali Tomas wifi Tarik Terima kasih. Tutup lubang untuk menghalangi banjir. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Karung pasir akhirnya siap. Sekarang ayo kita letakkan di tepi sungai. Tancapkan patok ke dalam tanah. Terima kasih telah menonton! Tepi sungai sudah diperkuat. Kerja yang fantastis. Badai sudah turun. Bersiap untuk menghadapinya. Kayu itu menopang pohon buah dengan baik. Hebat! Selokan di ladang mengalir dengan baik. Badai telah berlalu dan kebun buah dan ladangku aman sekarang. Ayah, badai akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Cookie Kotak P3K Radio Selimut Jangan lupa, kamu juga harus menemukan benda-benda. Lampu senter Air Handuk Baterai siaga Kotak kondisi darurat sudah siap. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X-double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Baiklah, ayo kita ke atas dan memeriksanya. Masukkan pakaian dengan cepat. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Hebat, dengan begitu pot-pot bunga tidak akan jatuh. Tutup pintu. Tempelkan selotip ke pintu. Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu-miu, badai telah pergi dan kita aman sekarang. Yeay, hebat! Tidak, ada badai. Kita harus bersiap-siap agar tetap aman. Kembali ke pantai. Bantu Ayah Rudolf memakai pelampung. Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Selamat menikmati. Terus maju, kita harus terus berusaha untuk keluar dari sini. Terus maju, kita harus terus berusaha untuk keluar dari sini. Pergi ke bui, dan kamu akan menemukan pelabuhan yang aman. Hebat, lanjutkan. Lihat, ada pelabuhan yang aman. Pergilah ke sana untuk berlindung dari badai. Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman. Aman untuk menambatkan perahu di sini. Amankan perahu dengan tali agar tidak tersapu badai. Perahu itu berlabuh, air putar berlindung di dalam. Badai sudah turun, dan semua orang harus berlindung. Perahu itu diikat dengan baik. Jangan khawatir, perahu itu tidak akan tersapu. Ada ombak besar di laut. Menjauhlah dari laut saat terjadi badai. Badai telah berlalu, dan akhirnya kita aman sekarang. Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut. Aku telah belajar tentang keselamatan saat badai sekarang. Terima kasih. Sama-sama, ini adalah misiku untuk menolong semua orang. Ruga selesai. Sekarang ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa itu benar? Jika aku mengikat perahu kuat-kuat ke tiang sebelum badai melanda? Kamu benar. Itu pilihan yang benar. Manakah tempat yang lebih aman untuk bersembunyi saat gempa bumi terjadi? Di bawah tempat tidur atau di samping jendela? Itu benar. Kerja bagus. Kamu hebat. Apa yang harus kulakukan saat di atas kapal? Apakah benar jika aku memakai pelampung atau tidak memakai pelampung? Kamu benar. Itu pilihan yang benar. Apa itu benar jika aku memasukkan pakaian-pakaian di balkon saat badai akan datang? Itu benar. Kerja bagus. Kamu hebat. Apa itu benar jika aku bersembunyi di elevator saat gempa bumi melanda? Kamu benar. Itu bukan perilaku yang baik. Bersembunyi di elevator adalah perilaku berbahaya. Apa itu benar jika aku bersembunyi di bawah meja yang kokoh saat gempa bumi melanda? Itu benar. Itu pilihan yang benar. Bro, kamu telah membantu semua orang. Ini adalah energi hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.